Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kawan-kawan di channel hobbitasik ya di sini kita akan membahas kembali tentang mic wireless lavaler ya seperti ini di handphone Android khususnya dan kita membuat video ini karena banyak sekali apa ya komen-komen seperti ini ya seperti itu ya jadi banyak sekali yang belum mengetahui solusi Bagaimana ketika kita menghubungkan mic wireless lavaler ini ke handphone kita akan tetapi tidak bisa terhubung ya kawan-kawan ada yang tidak menyala ada yang menyala tapi tidak terhubung dan sebagainya ya kita akan bahas tuntas demi kalian ya demi komen-komen kalian kita akan bahas tuntas di meja ini kawan-kawan ya kita akan lanjut di meja ini untuk pembahasan dari solusi Bagaimana caranya menghubungkan mic wireless lavaler dengan handphone kalian ya untuk handphone yang kita gunakan yaitu dari produk Oppo ya kawan-kawan Oppo lawas nih pada tahun ini keluaran tahun 2016 kawan-kawan kenapa saya mengambil produk Oppo karena memang dari komen-komen kalian banyak sekali yang bertanya Bang dari produk Oppo ini enggak bisa dari Vivo enggak bisa kita jadi kita gunakan untuk sampelnya itu Oppo ya ini adalah Oppo A57 ya tahun 2016 nih Hai handphone lawas ya dengan pot mikro ya maksum masih mikro jadi jadi untuk gambaran bagi kalian yang mempunyai handphone lawas pun bisa kawan-kawan nah untuk problem yang pertama kita akan langsung praktekkan ya dari mic wireless lavaler Android ini kita akan langsung tancapkan untuk si handphonenya kawan-kawan ya dikarenakan memang ini adalah mikro ya kawan-kawan jadi kita harus mempunyai OTG ya OTG dengan output mikro juga ya jadi kita akan tancapkan dulu dari adaptornya ke micnya dan kita tancap ini ya OTG nya kawan-kawan seperti ini lanjut kita akan masukkan untuk ininya ya Receiver nya kita masukkan Hai jadi kita bisa langsung ya kalau misalkan normal ini LED Receiver nya itu langsung menyala kawan-kawan Nah ini contoh dari Receiver yang belum menyala kawan-kawan ya kita tancap kita Nyalakan ini untuk miknya ya Hai dan Receiver nya tidak menyala kawan-kawan jadi langkah pertama kita harus buka dulu settingan ya Hai baik dari Type C atau micro USB sama ya kawan-kawan kita masuk Ayo kita masuk ke settingan media settingan ya langsung kita cari OTG kawan-kawannya keterangan OTG kebetulan kalau misalkan dari Oppo ini kita langsung pencet setelan tambahan dan dibawahnya ada OTG mau untuk tipe apapun coba kalian masuk dulu ke OTG kawan-kawannya selanjutnya kita klik kalau misalkan sudah diklik ya seperti ini kita langsung tengok saja LED nya apakah nyala atau tidak nah kita lihat dulu ya Nah ini nyala ya kawan-kawan ya ini kalau misalkan dia standby merah ini langsung terhubung dengan ininya kawan-kawan ya miknya nah ini dia ya langsung terhubung kawan-kawan ini adalah contoh kalau misalkan kalian tancap resipernya dan untuk kasusnya resipernya tidak menyala seperti itu ya untuk solusinya kawan-kawan eh sebelum kita melanjutkan videonya jangan lupa subscribe ya kawan-kawan karena subscribe kalian sangat berarti sekali bagi kami kita akan lanjutkan pembahasannya di kasus kedua yaitu ketika handphone kita sudah nyala ya terkonek ya terkonek dengan micnya seperti ini ada juga handphone yang tidak bisa berfungsi kawan-kawan ya maksudnya micnya tidak berfungsi di saat kita mengambil video ini contohnya ya kita coba lihat praktekan ya untuk tipe Oppo ini nah ini kalau misalkan kita pukul-pukul ya micnya kita pukul-pukul otomatis kalau misalkan hasilnya bakalan terdengar ya ini mic dipukul dan handphone dipukul ya nah kita bisa lihat rekaman kawan-kawan jadi kalau misalkan kita pengen lihat suaranya kita harus cabut dulu untuk resipernya ya biar keluar dari suara handphonenya kawan-kawan ya coba kita tes kita lihat apakah berfungsi atau tidak nah ini kasus kedua kawan-kawan ini kalau misalkan kita pukul-pukul ya micnya kita pukul-pukul otomatis kalau misalkan hasilnya bakalan terdengar ya ini mic dipukul dan handphone dipukul ya nah kita bisa lihat rekamannya nah itu terdengar ya suara micnya atau suara dari pukulan mic dari ini tidak terdengar kan tetapi lebih jelas disini ya jelas di pukulan handphone karena disini ada micnya jadi ini tidak berfungsi kalau misalkan kita tancapkan seperti ini ya dan kita gunakan aplikasi bawaan dari kameranya kawan-kawannya ini masih terhubung ya terlihat jadi solusinya seperti apa kawan-kawan ya untuk kasus kedua kita harus menggunakan aplikasi ketiga ya atau kedua ya yaitu open kamera ya untuk kasus seperti ini kita buka dulu open kamera kawan-kawan Hai Nah untuk open kamera kita pun harus men settingnya masuk di setting dan di mode setting video ya Nah seperti ini lanjut Scroll ada yang yang namanya audio short ya kita kelihatan tadinya di camcorder kita pergi ke eksternal klik ya kita cek lagi ada di eksternal ya ada kita kembali kita kembali dan ini kita wajib menggunakan mic wireless ini menggunakan aplikasi pihak ketiga ini ya open kamera kita tes ya untuk suaranya ya Apakah berfungsi atau tidak juga untuk mic-nya kawan-kawan Nah untuk pemukulan di mic ya akan terdengar lebih nyaring mana kita akan pukul yang keduanya kawan-kawan di handphone kita akan lihat ya untuk hasilnya sekali lagi kita harus buka laut dulu untuk mic nya receiver nya kita simpan dan kita langsung tontonnya dengarkan dan kawan-kawan kawan-kawan mana yang berfungsi terdengar dengan jelas ya jadi ketika kita menjumpai di handphone yang sudah menyala ya untuk elizinya tapi tidak berfungsi saat pengambilan suaranya ya saat pengambilan video perekaman video ini wajib menggunakan aplikasi open kamera kawan-kawan ya open kamera yang logonya seperti ini nah ini dia ya open kamera ini kita bisa mencarinya di di playstore jangan ML ya kawan-kawan langsung tulis open kamera ya open kamera ini langsung terhubung di aplikasi open kameranya kawan-kawan ya loading deh seperti itu ya cukup cukup jelas kawan-kawan untuk solusi dari semuanya ya kawan-kawan seperti itu ya kawan-kawan untuk solusi bagaimana ketika handphone kita tidak bisa terhubung dengan mic wireless lavalier ini kawan-kawan ya jangan lupa subscribe sekali lagi ya mudah-mudahan pembahasan ini menjadi solusi bagi kalian yang khususnya berkomentar di video-video sebelumnya kawan-kawan ya jadi jangan malu untuk bertanya di channel hobitasik karena Insyaallah kita akan membantu dan kita akan tuntaskan permasalahan kita semua ditutup dengan salam mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati